Karena bagaimanapun juga kita melihat, haji ini bukan sekarang, itu bukan hal yang sangat mudah. Tapi haji adalah hal yang sangat sulit. Kita lihat daftar tentunya sudah 32 tahun. Masya Allah, inilah yang harus benar-benar diperhatikan lahir bagaimana. Kemudian ini teman-teman, pada semangat. Alhamdulillah, alhamdulillah, untuk kali ini, Prakat BMI sangat luar biasa. Karena memang refreshing, sehingga jamaat antusias sekali. Apalagi, sepertinya kayaknya pemerintah Arab Saudi ini sudah agak memberikan satu kolom galang. Mudah-mudahan, betul-betul bisa berangkat gaji sesuai daripada jamaat. Jamaat ini, Masya Allah, semangatnya luar biasa. Alhamdulillah, untuk yang mengikuti praktek pada siang hari ini, sebanyak 170 orang. Jadi, Masya Allah, kalau yang mengikuti manasik, itu kira-kira dalam setiap pekanya, itu hampir 275. Nah, untuk yang tidak mengikuti, barangkali mereka dulu sudah mengikuti praktek di PHI. Sehingga mungkin dia tidak ingin mengulang lagi. Masya Allah, ini baru kali ini, kepercayaan dari seluruh KPI yang ada di Solo ini bergabung dengan PHI semua. Alhamdulillah, ini. Kita lihat ini sibuk sekali, suasananya baru ini kita akan mulai nikut di PHI, di ibaratkan ini adalah bir arinya. Nanti kita akan bersama-sama berangkat menuju ke Dona Hutan. Memang praktek IPHI ini luar biasa. Jadi, seperti miniatur yang persis di sana. Karena betul-betul kita akan mabitkan semua jamaah di Dona Hutan. Kemudian, nanti malam kita akan evaluasi apa yang beliau laksanakan untuk melaksanakan umroh. Sehingga, insya Allah, bekal itu akan membekas di hati. Dan mudah-mudahan, bekal ini akan bisa membuat semua jamaah yang mengikuti refreshing di PHI ini akan lebih mantap dan lebih mengetahui ilmu yang sesungguhnya. Sehingga beliau ini nanti menggapai Haji Mabrur itu akan dengan mudah tercapai. Dan mudah-mudahan kita iringi, mudah-mudahan semua jamaah haji yang mengikuti refreshing di PHI ini kita berharap semua bisa diberangkatkan. Dan insya Allah kundurnya semua bisa mendapatkan Haji yang mabrur. Allah ma'am. Mudah-mudahan, ini kan ada yang tunggu lama ya. Kita kira-kira akan berangkat, berangkat ya. Jadi, untuk intriknya menjaga kesihatan, Ibu. Mungkin dari BIP ini perlu ada saran dari Ibu untuk tetap ikh ya. Karena kita kan sudah usianya nampaknya banyak yang sudah sepul ya. Oke, memang betul ya. Kesehatan itu dari kemarin sudah disampaikan bahwa di samping kita ini juga harus menjaga mental kita. Karena persoalannya kita ini juga berangkat atau tidak itu memang belum kepastian. Tapi kita sudah pesankan kepada jamaah haji, semua harus menjaga kesehatan mental. Jadi, yang dijaga itu rohani dan jasmaninya. Kalau misalkan sampai tidak jadi diberangkatkan lagi, ini adalah tahun ketika kegagalan jamaah haji, diberangkat masyarakat, masyarakat sedih sekali rasanya. Namun, mudah-mudahan semua bersabap dan mudah-mudahan tetap semangat. Dan insya Allah dengan semangat itu mudah-mudahan kesehatannya itu meningkat. Ini yang saya pesankan, mudah-mudahan Bapak-Ibu sekalian. Ini yang perlu betul-betul dipersiapkan adalah persiapan rohani dan jasmani. Rohaninya ya ini, kita tidak tahu diberangkatan atau tidak. Mudah-mudahan, kalaupun sampai tidak diberangkatkan, ya mudah-mudahan diberi kesabaran. Dan insya Allah, kalaupun misalkan tidak sampai untuk memenuhi panggilannya, mudah-mudahan itu sudah termasuk menghugurkan kewajibannya. Dan insya Allah, mudah-mudahan hajinya mabrol itu. Walaupun belum terlaksana. Itu mudah-mudahan. Kemudian, persiapan yang namanya persiapan jasmani tentunya harus dijaga kesehatan dari sekarang. Siapa tahu nanti kita butuh-butuh bisa berangkat. Sehingga nanti kalau badannya itu sehat, di sana jelas tergapai semua apa yang dia cita-citakan untuk beribadah dengan maksimal. Karena bagaimanapun juga kita melihat, haji ini bukan sekarang, itu bukan hal yang sangat mudah. Tapi haji adalah hal yang sangat sulit. Kita lihat daftar tentunya sudah 32 tahun. Masya Allah, inilah yang harus benar-benar diperisiakan lahir bagaimana. Wa'alaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.